Siangnya, yang toko-toko yang telah bayar servis cash, gak bisa, cuma 2 bulan belum bayar nih, atau 3 bulan. Nah, sedangkan barangnya tuh ada yang laku, mau diambil di toko gitu ya, mau diangkut. Tetep pun, dari pihak atas tuh harus diberi kasihin dulu, gak ada kompensasi gitu kan. Kata saya gini, Bang, ini kan dia tokonya, kan gak lari semulu, kata saya gitu kan. Tolonglah kompensasinya, gimana dia mau bayar servis cash, kata saya gitu kan. Sedangkan laris juga, enggak, ketambah sekarang ditutup gitu kan. Nah, barangnya dia ini ada di toko, nah sekarang barangnya ada yang mau beli, kan bisa tuh buat bayar servis cash. Gak bisa, Bang, kejemnya peraturan sekarang gitu ya, tetep harus diunasin dulu itu servis cash, berapa bulan gitu kan. Kalau sepama lewat 3 bulan, digembok dari atas tokonya, digembok nobel gitu. Jadi gak bisa masuk, harus tetep diunasin dulu, udah nyari duit susah, istilahnya. Karena pokoknya banyak yang kesusahan bener-bener ini, pas itu KM ini. Jadi bikin rakyat kemas yang sarang.